Dari Sabtu TV nih, Pak Ibu alamatnya di mana? Udah nikah, Om Komar? Ya, Mbak udah nikah ya? Lagi ngisi kan? Saya tau aja ya. Tanya aja dulu. Nama dokter, Om Komar, nikah. Lagi ngisi tuh. Mana yang namanya Komar? Nama yang namanya Komar. Ya, seperti ini ya. Nah, terus yang kedua, kemarin udah disampaikan di L01, kita sudah anjang sana-anjang sini. Ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh para kasih sudah selesai. Sekarang saya ingin di sini, saya bawa pasukan nih. Ada staff, ada pina, ada pisa, ya. Kita juga ada trik, ada armi, ya, latih. Ya, mungkin untuk kesempatan ini saya kasih untuk bicara cina. Bagaimana caranya, jangan sampai pada waktu transfer, ibu-ibu ini rekeningnya suka mall, suka party, ya. Terus kemudian saya kasih saran dengan pasukan bintang. Terus kemudian saya kasih. Tidak pernah dilakukan transaksi atau ATM. Untuk itu yang dia rekening yang tutup, kan mau jandu, gemantik, kan kita tutup rekeningnya gitu. Itu katanya, kalau kata orang Bank DKI, kan kadang-kadang kalau udah ditransfer, terus langsung diambil abis atau disisain, seratus, satu, dua ratus, gitu. Cuma, enggak pernah dilakukan transaksi atau ATM ataupun cetak buku gitu. Kalau Bank DKI sekarang dalam sebulan itu langsung ditutup sementara gitu. Nanti kalau misalnya, itu kalau misalnya kita isi lagi ataupun kita cetak lagi, dia baru aktif lagi. Buat ibu-ibu sekalian, kalau memang Kandarodad udah masuk, buat Jumanti, Kosiandu, RTRW, kemarin PPSU juga begitu. Ada pas sebuah orang juga begitu. Ternyata dia pas udah gaji masuk, dia ambil, habis itu nggak ada transaksi lagi, sama sebulan. Jadi dia langsung dikos untuk sementara gitu. Jadi, supaya untuk mengingatkan gitu, ibu-ibu-ibu dalam sebulan itu paling nggak transaksi 2-3 kali lah dalam sebulan gitu, supaya jangkut itu rekeningnya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Tukung tangan dulu, buat pendaraan. Itu informasi sangat berdapat, karena kalau nggak ada informasi, kita lebih bingung nggak tahu, bingung juga jualnya kemana nanti ya. Kalau kalau kening suami, tapi nggak ada orang. Ya, yang selanjutnya, yang kedua, ya saya juga bawa staff saya ini, ya mungkin sebentar lagi ya, makanya mungkin mau ngomong apa gimana, pamitkan nanti. Tiga bulan nanti, tukir atau apa ya. Ayo, Nisa. Nisa. Ayo, Nisa. Nggak apa-apa ya, tua anak-anak awalnya. Ya, besok dikatanya tanggal 30 setnya, Nisa ya? Ya. Asal jangan-jangan sama nyanyi ya. Nanti dikasih namanya, untung, jangan untung. Pak Saipul aja ya? Ya, terima kasih ya. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Pertama, yang masalah kode rekening, ya jangan sampai, nanti nggak diaktifin, harus aktif. Yang kedua juga, sekarang ini musimnya, blok hujan sama sekali ya. Ini hujannya baru kayak begini nih. Malah hujan seperti ini, malah, menurut saya, kita harus punya perhatian lebih. Ya, Bu, ya? Kita harus punya perhatian lebih, karena hujan seperti ini, kalau gede, dia bisa membawa langsung. Sampahnya, apanya, itu airnya bisa membawa. Tapi kalau hujan kecil seperti ini, malah nampuk air. Ya, Tuh, ya? Ya. Ya, jadi saya berharap, tolong, kita lebih efektif lagi, lebih jeli lagi, karena hujan kayak gini, malah nampuk air. Bukannya malah membawa air. Ya, jadi ibu-ibu kader, jangan, wah, musim hujan nih, bukan pacar loba. Enggak. Di semua musim, ya, kita harus lebih, lebih jeli lagi. Sekarang, nggak banyak kan, cuma ngising 15 rumah. Ya, kecek. Kalau 15 rumah, dikit lah. Saya kalau keliling juga, 20 rumah, 30 rumah bisa. Kalau 15 rumah, sedikit kita beksa. Ya, jadi tolong lebih efektif lagi, lebih buka deng nih. Jangan sampai, nanti kita menyumbang kasus. Ya, untuk sementara ini, tebaknya ada kasus. Di koeran lama ada kasus. Ya, berarti kalau sudah di kecamatan lain ada kasus, berarti sudah mulai. Ya, sudah mulai kasus itu, berkembang di wilayah-wilayah lain. Jadi tolong, jangan sampai kita menambah kasus lagi. Biarkan kita di posisi 4 terus, kasusnya. Karena kalau kasus tambah, bertambah. Tapi kalau menggunakan kasus, nggak bisa. Ya, karena kasusnya sudah 4. mengurangin, nggak bisa. Ya, jadi saya berharap sama ibu-ibu, ya, jangan sampai, ini, sampai di ibu-ibu aja. Tolong, koordinator R1 sampai dengan 10, disampaikan. Kepada, jendiknya, kader jendiknya. Dan dari PKK, tolong harus hadir, kalau kegiatan, kesehatan, Bos Jandu, ya, PSN, ya, itu penting. Karena dari PKK, kebanyakan diklat-diklat, seminar mengenai kesehatan, sampaikan, harus ngomong. Ya, jangan sendiri aja. Nanti ilmu yang baik, itu kan ilmu yang menyampaikan kepada orang lain, bekas. Ya, jangan-jangan ini kegiatan selamunia, walaupun ini berlanjut, terus dan berlanjut, tapi intinya kita harus berbuat itu, harus ada hasil, Bu. Kalau kita berbuat, nggak ada hasil, percuma. Membajir. Ya, apa yang kita lakukan, nggak bermanfaat. Buat orang banyak, itu percuma. Hanya, membuang-buang waktu saja, ya, membuang-buang tenaga saja. Tapi kita kalau sudah terjun, ke lapangan harus, sebetulnya efektif, ya, harus efesien. Jadi, bisa nyampe, bisa memberikan nilai tambah buat masyarakat kita. Jadi, saya mohon, biar koordinator dari Rw1 sampai 10, RW2 ada koordinatornya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya, jadi harus tahu ya, ibu-ibu sering datang kemari, setelah dari sini, ibu, jangan putus di sini. Kumpulin kasar jumatiknya. Kemarin, dari pihak pelurahan, pada waktu evaluasi di RW1, seperti ini. Tolong, ibu, mumpulkan, sampaikan, ya, pesan-pesan yang disampaikan oleh, dari pihak pelurahan, maupun dari buskesmas, seperti ini. Sampaikan, biar nyambung. Karena, kalau nggak nyambung, berjumpa juga. Ya, ibu kembali, saya ke Singapura. Nggak nyambung. Jadi, harus nyambung. Jadi, yang disampaikan oleh kita, pada hari ini, harus nyambung ke bawah. Jadi, nanti biar, di bawah pun, oh mengerti. Makanya, saya sama pimpinan, juga suruh baca. Saya jarang ketemu Pak Gubernur, tapi saya suruh baca artikel, artikel, ya, tentang berita, statement-statement Pak Gubernur. Kenapa? Biar nyambung. Pak Gubernur menyampaikan ini, berarti saya di bawah, harus tahu, oh ini loh, yang disampaikan dari kekuatan Pak Gubernur. Sama, ibu-ibu juga, melalui koordinator, di saat saya menyampaikan seperti ini, ya, puskes masih menyampaikan seperti ini, sampaikan ke bawah. Jadi, jangan ibu aja yang tahu. Nanti, tumpul. Kalau udah tumpul, luber, yang dapat ibu aja, nanti malah gak bermanfaat. Ya, jadi saya berharap, sekali lagi, apa yang sudah disampaikan, kalau, untuk segera, disampaikan kembali. Intinya, kita ingin, wilayah kita ini, bebas dari jentik, bersih. Saya lihat, catatan mueti, mulai dari beberapa bulan, ya, berapa-berapa bulan, berapa minggu, itu, banyak sekali, ya. Pasti aja-aja, salah satu RT ada satu, satu-satu. Posisinya di tempat yang sama. Ya, terkadang, hal yang lumrah. Dibaklah, atau diapa. Jadi, saya minta tolong, selain ibu-ibu, memeriksa, ibu-ibu memberikan edukasi, ya, memberikan pendidikan, kepada masyarakatnya. Ibu, tolong dong, jangan seperti ini mulu, ya, nanti kalau ada apa yang sakit ibu. Jangan, Assalamualaikum, ibu, mocek ya, cucu-cucu-cucu-cucu-cucu. Oh ya, bersih ibu, terhadap, ya, makasih ibu ya, jangan seperti itu. Yang saya bilang tadi, kita harus efektif. Ya, kita lakukan harus benar-benar, bermanfaat. Jadi, datang, ibu kasih edukasi, kepada masyarakat. Tolong ya, jangan sampai ada kasus, tolong dibersihkan lingkungannya, ya, yang harus dibersihkan, ini, 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 ajarin. Paling cuma 5 menit. 5 x 10, 50 menit, dikali, tambah lagi ya, 15, ya, 25 menit, ya. Jadi, 75 menit, 1 jam lewat. Sebab 1, 1 jam lewat. Karena, seminggu cuma 2 kali. Jadi, 2, 2, seminggu itu, cuma 2 jam sekian. Ya, jadi, saya berharap, jangan seperti, kita, melakukan itu, tanpa adanya, perubahan. Jadi, harus, diberi, edukasi masyarakatnya, kalau ibu meriksa, biarin, tiap hari, yang namanya ibu gak cucuk, gak apa-apa, dibilang bawel, gak apa-apa. Tapi, namanya manusia itu, ladangnya lupa. Manusia itu, ladangnya lupa. Ya, makanya, setiap hari, sholat, 5 waktu, diingatkan oleh ajan. Kalau gak diingatkan, saya yakin, 4, 14 semua. Nah, ada yang sholat. Ya, seperti itu juga, namanya masyarakat, ya, wajar. Ya, kalau masyarakat lupa, segala macam, mereka punya aktivitas. Tapi, ibu punya kelebihan, ya, punya jiwa sosial yang lebih, daripada masyarakat, sampaikan kepada masyarakatnya. Seperti ini, seperti ini, tiap hari, ya, kalau ibu, menunjukkan masyarakat, sampaikan. Nanti, lama-lama, dia ingat. Lama-lama, sebelum, apa namanya, sebelum ibu datang, udah ngomong pasti, ini ya bu ya, ini ya bu ya, itu terjadi. Saya pada waktu di Mekah, ya, waktu saya naik haji, itu terjadi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya, teman saya mesen minyak wangi. Minyak wanginya, tas mahal, ya, namanya tas mahal. saya ujung ke ujung nyari, balik lagi dari ujung ke ujung nyari, ya, balik lagi dari ujung ke ujung nyari, pas saya balik, saya dikinin sama orang Arab. Saya bilang, hei, 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 saya bilang, haji, haji, dia bilang gini, saya bilang, I want to buy my papur, dia bilang, this is my papur, saya bilang kayak gitu, dia bilang, haji, haji, dia bilang, saya ketawa, ada apa saya berulang, kan gitu kan, kayak bahasa Inggris, dia bilang, yudah, tiga kali ke sini, bulat-balik, dia bilang, saking dia yang jatuh, sama saya, seperti itu. Jadi seperti itu, bu. Jadi kalau kita sering ngomong ini, ke masyarakat, nanti masyarakat tidak apa, kalau ini yang mau disampaikan, nanti juga akan melakukan itu. Jadi jangan kita kalah, gitu loh. Saya kaget, tapi akhirnya dia, sediap merangkul, ya, I'm sorry, saya bilang, ini udah gak jual lagi, saya bilang, ya, jadi seperti itu, saya sampaikan kepada ibu-ibu, tolong jangan pernah bosan-bosan, kita harus bawel, sama seperti saya, kelurahan juga akan bawel, terus saya akan ke lapangan, ini manfaatnya bukan buat kita sendiri, tapi buat orang banyak. Mudah-mudahan, bermanfaat buat orang banyak, nanti amal perbuatan orang itu, berbalik kepada kita, ya. Amin, amin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada lagi, nanti besok persiapan dari PKK, ya, menyampaikan informasi, ya, sama dari, Tri sama Anik, yang belum ya, nanti udah ya, waktu itu ya? Berapa? Udah ya? Gini-gini, saya sampaikan, lagi sejati-jati terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.